Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Resanur Arpani, SPDGRMM Calon guru penggerak angkatan 6 Asal sekolah SMA Negeri 5 Jeneponto, Kebupaten Jeneponto Pada kesempatan ini saya akan membawakan materi tentang Budaya positif di lingkungan sekolah Budaya positif, latar belakang Pendidikan adalah sebuah tuntutan dalam hidup dan tumbuh kembang anak Budaya positif adalah nilai-nilai keyakinan-keyakinan Dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid Agar murid dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis Penuh hormat dan bertanggung jawab sesuai dengan profil pelajar Pancasila Cara mengajarkan disiplin positif pada siswa Ada lima yaitu yang pertama Kenalkan disiplin sejak dini rutinitas adalah bagian penting dari tumbuh Kembang anak dan dapat membantu dalam proses belajar disiplin anak Diskusikan setiap aturan Dan kesepakatan yang dibuat Berikan konsekuensi logis, bersikap tegas, bukan marah Pentingnya penerapan budaya positif di sekolah Yaitu salah satu institusi atau tempat untuk membentukan karakter seseorang murid Pendidikan karakter atau pembiasaan budaya positif sekolah dapat dilakukan dengan hal pembiasaan Dan dimulai dari hal yang sederhana Seperti menjaga kebersihan Menjaga kerapian, sopan dan santun Karena seorang pelajar Indonesia harus dapat membiasakan budaya positif Terutama nilai profil pelajar Pancasila Dan penguatan pendidikan karakter Yang dicanankan oleh pemerintah melalui kementerian pendidikan dan kebudayaan Ada pun tujuh budaya positif di sekolah yang bisa diterapkan Yang pertama adalah Melaksanakan tata tertib sekolah Yaitu menjalankan setiap aturan yang ada di sekolah Kemudian cinta kebersamaan dan lingkungan Kemudian kejujuran Jadi diharapkan untuk selalu bersikap jujur Kemudian religius Penuh dengan taat agama Kemudian kepedulian Harus disalim peduli Kemudian sikap toleransi saling menghargai Dan sikap nasional Kemudian ada lima posisi kontrol Yaitu penghukum Pembuat rasa bersalah Teman Pemantau Dan manajer Pembiasaan positif dilakukan bukan dari kesadaran hati Untuk melaksanakan kebiasaan positif atau motivasi sentristik dirinya Tetapi karena berbagai dorongan dari luar Seperti takut dihukum Malu sama teman Atau mengharapkan hadiah atau penghargaan setelah melakukan pembiasaan Jadinya hanya bersifat semu Terdapat lima tingkat kebutuhan dasar manusia Yaitu kebutuhan untuk bertahan hidup Kasih sayang dan rasa diterima Penguasaan Kebebasan Dan kesenangan Ada tiga segitiga restitusi Yang pertama yaitu validasi tindakan yang salah Kemudian menanyakan keyakinan dan menstabilkan identitas Budaya positif di sekolah Yang dapat diterapkan yaitu kolaboratif Religius Prestasi Peduli lingkungan Demikianlah pemaparan yang sempat saya sampaikan Sekian dan terima kasih Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati